Nah sobat semua dengan beberapa hal yang saya sebutkan tadi maka ini adalah alasan kenapa kita harus juga membahas Sainsimon dalam teori sesuai klasik karena apa yang dikembangkan oleh Agus Kom misalnya dan juga nanti di Durheim itu adalah juga merupakan kelejutan dari ide-ide yang dikemukakan oleh Sainsimon Cloud Angri Sainsimon yang hidup dalam rentang tahun 1760-1825 lahir di Paris, ibu kota Perancis dan merupakan salah satu jantung perkembangan dari sisiologi Sebagai mana kita ketahui Sisiologi juga dikemukakan oleh seorang sisiolog yang lain yaitu Agus Kom Sainsimon mungkin bukan satu sisiolog yang sangat populer yang diajarkan di semua perguruan tinggi atau juga dicantumkan dalam literatur-literatur tentang pembelajaran sisiologi Tetapi saya punya alasan bahwa mempelajari Sainsimon nanti kita akan melihat pada pengaruhnya di sisiologi-sisiologi selanjutnya diantaranya pada muridnya yang kita kenal sebagai bapak sisiologi yaitu Agus Kom atau bahkan juga pada teori-teori sisiologi yang selanjutnya selanjutnya seperti pada Durheim dan juga pada Karl Marx Durheim dan Kom Sainsimon adalah juga berkebangsaan Perancis sehingga akan sangat wajar jika kita melihat ada kesinambungan ada benang merah gagasan dari Sainsimon lalu ke Agus Kom dan juga ke Emil Durheim saya akan menjelaskan tentang konteks dulu bagaimana saat situasi Sainsimon hidup Sainsimon ini priorisasi hidupnya lebih dulu dibanding Agus Kom bahkan Sainsimon ini adalah gurunya atau dosennya dari Agus Kom tapi gagasan Sainsimon mendapatkan bentuknya yang lebih sistematis ketika diyakinkan atau ketika dimatangkan lewat pemikiran-pemikiran dan karya-karya para muridnya diantaranya adalah Agus Kom nah sobat semua saya akan menjelaskan dulu konteks sosial ketika Sainsimon lahir ketika Sainsimon hidup dan kemudian mengeluarkan ide-idenya tentang sisiologi itu berada setelah proses terjadinya revolusi Perancis dan juga revolusi industri satu hal yang kita ingat ketika memahami atau membaca tentang konteks perubahan dari revolusi Perancis dan revolusi industri pada masyarakat waktu itu adalah terjadinya apa yang disebut sebagai proses industrialisasi atau proses di mana perubahan pola-pola sistem kehidupan masyarakat yang tadinya pada sistem primitif pada sistem peodal dan agraris lalu kemudian memunculkan sebuah sistem yang baru yang disebut sebagai industrialisasi nah bahkan istilah industrialisasi sendiri itu adalah sebuah istilah yang yang pertama dikemukakan oleh seorang Sainsimon tadi nah Sainsimon ini adalah seorang pemikir yang sebenarnya dia adalah bukan pendukung revolusi tetapi dia sangat cenderung, sangat konservatif dan juga memiliki sikap yang mendukung pada sosialisme kenapa mendukung pada sosialisme? salah satu alasannya karena adalah ketika terjadi proses industrialisasi dalam masyarakat Eropa waktu itu dengan peralihan dari masyarakat yang tradisional ke masyarakat industrial ada satu konsekuensi yang terjadi pada masyarakat diantaranya adalah terjadinya akumulasi kapital pada beberapa orang jadi ketika masyarakat mengelola kehidupannya atau proses produksi itu menggunakan sistem yang kapitalis maka memunculkan sebuah ekses, sebuah dampak diantaranya adalah terjadinya akumulasi kapital, akumulasi keuntungan pada beberapa penelit modal dan itu kemudian yang menjadi salah satu concern dari Sainsimon termasuk juga menjadi pembahasan secara sangat banyak sekali dalam kajian sisiologi termasuk diantaranya yang paling populer adalah Karl Marx yaitu dengan mengajukan konsep sosialisme lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan sosialisme? supaya tidak terlalu membingungkan jadi sosialisme dalam hal ini adalah sebuah konsepsi tentang keinginan sebuah sistem kehidupan masyarakat yang didasarkan tidak pada pembagian kelas karena dalam masyarakat kapitalis disitu ada kelas pemilik modal atau disebut sebagai kapitalis kemudian ada kelas pekerja atau kelas buruh yang disebut sebagai proletar seperti itu nah itulah yang sebenarnya yang tidak diinginkan salah satunya oleh Sainsimon lalu konteks pada saat itu juga harus dipahami sebagai sebuah proses transisi di mana masyarakat belum menemukan satu pola tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan berpolitik dan lain-lain dan disitulah Sainsimon kemudian mengeluarkan beberapa ide yang juga menjadi inspirasi bagi sosiolog-sosiolog yang ke depannya diantaranya adalah Auguste Combe dan juga Durhem termasuk juga Karl Marx nah sobat semua ada saya akan mensarikan setidaknya ada tiga konsepsi penting dari Sainsimon yang ini nanti akan ditemukan pada ide-ide sosiologi, teori teri sosiologi pada pertemuan selanjutnya nah Sainsimon ini kemudian menyebutkan bahwa perkembangan masyarakat pada masa itu tentunya itu mengalami tiga tahap perkembangan tetapi yang menjadi inti dari perkembangan yang dilihat oleh Sainsimon itu bukan pada level masyarakatnya atau pada wujud masyarakatnya tetapi Sainsimon melihat pada perkembangan pikiran manusia pada perkembangan ide-ide manusia, masyarakat dan lalu itu kemudian berpengaruh pada perkembangan yang bersifat konkret bersifat empiris pada masyarakat artinya fokus dari Sainsimon adalah pada perkembangan ide ini bisa dipahami karena pada periode awal di Eropa ide-ide atau filsafat yang sangat berpengaruh itu adalah pada idealisme diantaranya dari Hegel dan juga dari Immanuel Kant seperti itu jadi lebih pada perkembangan ide-ide manusia, ide-ide yang ada pada masyarakat tetapi yang disampaikan oleh Sainsimon bahwa perkembangan ide tersebut juga berpengaruh atau terlihat pada perkembangan dari evolusi masyarakat nah kata Sainsimon ada tiga tahap perkembangan masyarakat berdasarkan pada perkembangan ide-ide yang ada pada pemikiran manusia yang pertama ada yang disebut dengan politisem politisem itu secara sederhana mungkin bisa dipahami sebagai sebuah keyakinan bahwa ada konsep-konsep dewa atau Tuhan-Tuhan yang sangat banyak jadi politisem itu berasal dari dua suku kata ada poli dan teisem poli itu banyak, teisem itu adalah Tuhan jadi pemahaman terhadap situasi alam itu terdiri dari dewa-dewa tertentu nah kata Sainsimon konsepsi atau pemikiran tentang politisem itu juga berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan ekonomi dan politik juga yang wataknya sama dengan perkembangan atau ada karakteristik yang sama dengan perkembangan pemikirannya nah kata Sainsimon pada tahap pertama itu adalah politisem yang nanti membentuk sebuah pola masyarakat yang namanya masyarakat perbudakan jadi kalau ekonomi, ekonominya adalah yang dibangun berdasarkan pada proses slavery atau proses perbudakan demikian juga politik dan lain-lain itu tahap pertama tahap kedua yang dilihat oleh Sainsimon adalah yang disebut sebagai teisem teisem itu hampir sama dengan politeisem tetapi kalau teisem mungkin wujudnya sudah terstruktur sudah organize dalam bentuk agama-agama yang dikenal pada saat itu mungkin sudah ada yang namanya sebuah institusi agama katolik dan agama-agama yang lain terutama katolik pada masyarakat Eropa nah itu sebagai priode teisem pada perkembangan pemikiran manusianya nah ini nanti berkembang atau terlihat pada bentuk masyarakatnya yang lebih feodal atau dengan sistem kehidupan politik dan sosial yang didasarkan pada feodalisme apa sih feodalisme? feodalisme itu adalah sebuah sistem kehidupan, sistem politik yang memberi keistimewaan free village kepada bangsawan-bangsawan pada raja-raja, pada orang-orang yang dianggap memiliki novelty, memiliki darah biru dan lain-lain sehingga mereka ditempatkan dalam struktur masyarakat yang lebih istimewa itu namanya feudalisme jadi dasarnya bukan pada meritokrasi, bukan pada kerja keras, bukan pada pencapaian tetapi lebih pada struktur atau adat tertentu dalam masyarakat sehingga orang diistimewakan itu yang kedua yang ketiga kata Sain Simon, perkembangan masyarakat itu adalah apa yang disebut sebagai positifisme atau positifisme nah positifisme ini adalah nanti akan melahirkan satu bentuk perkembangan masyarakat yang disebut sebagai masyarakat industrialist atau industrialisme apa sih sesungguhnya dimaksud dengan positifisme jadi positifisme ini adalah satu cara kerja manusia, cara bertikin manusia cara manusia merespon situasi dengan menggunakan rasio, dengan menggunakan akal kalau yang pertama mengorientasikan pada hal-hal yang bersifat eksternal pada kekuatan dewa, pada kekuatan Tuhan dan lain-lain sementara pada tahap yang ketiga atau positifis disitu sudah ada posisi untuk menggunakan rasio pemikiran dalam kehidupan dalam memahami realitas sosial nanti ini akan melahirkan sebuah masyarakat yang namanya industrialisme ini tiga tahap evolusi yang dikemukakan oleh Sain Simon nah sobat semua, kalau melihat dari tiga tahapan itu kita akan teringat dengan ide evolusi masyarakat dari Agus Kom nah kata beberapa buku yang saya baca sebenarnya ide tentang evolusi masyarakat di Agus Kom itu adalah pengembangan atau satu bentuk yang lebih sistematis dari ide-ide yang disampaikan oleh Sain Simon nah sobat semua, saya harus menjelaskan juga beberapa kontribusi penting dari Sain Simon ini setidaknya ada tiga yang pertama adalah Sain Simon ini adalah merupakan seorang tokoh yang mungkin yang generasi pertama yang mengungkapkan tentang konsep industrialization atau industrialisasi jadi konsep ini ingin menjelaskan sebuah realitas sosial yang terjadi pasca revolusi industri dan revolusi Perancis di Eropa lalu melahirkan sebuah sistem kehidupan masyarakat yang disebut sebagai masyarakat industrialis nah konsep ini juga adalah sebuah konsep untuk membedakan dengan konsep masyarakat tradisionalis dan itu dikembangkan oleh Sain Simon yang kedua Sain Simon ini adalah salah seorang pemikir yang paling pertama juga mengajukan konsep evolusi yang itu juga berpengaruh pada kajian-kajian sisiologi di teori sisiologinya kompet kita melihat ada teori evolusi kemudian juga pada teori teri yang lain kelihatan ada pola-pola yang cara berpikirnya adalah cara-cara evolusi termasuk di Durheim juga nah itu adalah kontribusi yang kedua kontribusi yang ketiga yang dikembangkan oleh Sain Simon adalah tentang pemikiran positifis penggunaan pendekatan positifisme untuk memahami masyarakat nah harus saya jelaskan dulu jadi pendekatan positifis atau filsafat positifis itu adalah satu pendekatan yang umumnya digunakan dalam ilmu-ilmu alam atau natural science dan ilmu alam pada saat itu lebih dulu berkembang dibanding ilmu sosial baru kemudian ketika terjadi revolusi industri dan revolusi Perancis ada perkembangan dalam ilmu sosial diantaranya adalah pada sisiologi tetapi pada saat pertama sisiologi belum menemukan seperti apa metodologi kemudian basis filsafatnya seperti apa maka yang ditawarkan oleh Sain Simon adalah dengan menggunakan pendekatan yang ditinjam dari natural science, dari ilmu alam maka sisiologi generasi pertama itu sangat positifis menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam ilmu alam apa saja diantaranya adalah memahami objeknya harus sesuatu yang empiris, kelihatan kemudian harus terukur kemudian bersifat cause and effect atau sebab akibat dalam memahami realitas sosial dan ini adalah satu sumbangan penting juga dari Sain Simon dalam sisiologi nah sobat semua dengan beberapa hal yang saya sebutkan tadi maka ini adalah alasan kenapa kita harus juga membahas Sain Simon dalam teori sisiologi klasik karena apa yang dikembangkan oleh August Kohn misalnya dan juga nanti di Durheim itu adalah juga merupakan kelejutan dari ide-ide yang dikemukakan oleh Sain Simon kalau ada pertanyaan, sampaikan pada kolom yang ada di bawah ini terima kasih selamat menikmati